Halo kawan-kawan, kembali bersama aku Theo. Jadi kali ini jalan-jalan kita hari ini ke Laura Austria. Jadi nama kotanya itu kota Thun. Jadi itu sekitar kalau naik kereta itu lebih cepat ya. 30 menitan gitu dari kota Witt. Tapi kalau naik ke mobil itu 40 menitan. Ini kita udah di jalan, kita lagi nyampe sih. Jadi si kota Thun ini terkenal sebagai kota garden. Atau kota kebun ya kalau dikira. Jadi di sini ada satu garden yang besar banget. Terbesar di Austria. Dan dia tuh kayak ada pagelaran bunga-bunga gitu setiap tahunnya. Dan itu biasanya September sih. Jadi ini aku sekarang kan Juni ya. Jadi di sini juga terkenal karena dia tuh alam ya. Jadi bisa juga hiking atau jalan-jalan di promediannya Sungai Donau. Si Sungai Donau ini juga sungai aliran dari Wina gitu. Oke kita akan masuk ke kotanya. Aku tunjukin kalian apa aja yang disana. Nah ini tiketnya. Jadi untuk orang dewasa itu 14 euro. Kita mau lihat apa kita mau lihat gardennya atau mau naik boat aja. Let's see. Ini ada kebun vertikal gitu. Nah kita memutuskan kita mau naik perahu. Jadi kita harus jalan lagi ke depan sana. Nah jadi ini pagarnya ini. Di dalamnya ini si garden toolnya. Si gardennya. Jadi. Lihat sih kalau kita mood kita masuk. Kalau enggak ya kita naik boat aja. Soalnya lumayan harganya 14 euro. Ini ya aku kasih tau tuh. Nah ini ada petunjuk arahnya kemana-mana aja kita bisa. Karena ini juga jalan hiking ya. Oh ternyata disini juga bisa parkir ya. Tau tadi kita parkir sini aja. Terus disini tuh ada. Mapsnya. Nah ini tempat parkirnya tuh. Itu kanunya. Satu jamnya itu 14 euro. Kita nanti keliling. Di sungai ini. Nah jadi ini nanti. Jalan nya kesana. Kita bakal naik peraunya dari sana. Nah arahnya. Jadi bakalan keliling gitu dia. Keliling, keliling, keliling. Terus balik lagi dari sini nanti. Ini kita mau nyewa. Itu tempat kasirnya. Nah. Jadi lumayan sih. Lumayan agak panas. Cantik-cantik ya kan. Kering apa nama. Ini satu tangannya. Jadi rawa-rawa gitu. Jadi rawa-rawa gitu. Sayangnya nggak ada teratai. Kan kalau teratai kan ada duikuan. ini ya. Nah jadi di depan itu tuh. Ada bendera Austria tuh. Jadi kita sudah nyampe di Austria. Ini jembatan yang kedua. Ini jembatan yang kedua. Yang udah kita seberangnya. Sampai juga heboh. Satu jam nih. Yang kedua. Which one? Uh. Kayak ular tuh di depan sana. Dadah. Kita meninggalkan Austria. Nah jadi di depan itu tuh. Kita bisa ke atas. Jadi tuh bisa lihat pemandangan kota tulung dari atas. Ini masih lanjut setengah jam lagi. Capek ternyata Bo. Nah jadi kita lagi estirahat nih. Di bawah jembatan. Terus di belakang kita tuh si. Tower tadi. Ih ada ikan. Ikan lele Jumbo. Enaknya mengkunci nih. Tuh. Tuh bawah jembatan. Bulldog p besteht. Nah ini kita udah nyampe Jadi kita udah satu jam gitu Terus ini parkirannya Ini yang perahu yang digayu Ini kita bakalan parkirin Ini si kanunya Lumayan lah Mengurus tenaga Udah lapar Nah ini kita udah tadi Turun dari perahu itu Sekarang kita mau jalan ke kota Tulnya Ke senternya Jalan kaki itu sekitar 15 menit Jadi jalan kaki itu Mengitari hutan-hutan ini Terus di depan ini Ada kandang kuda Tuh kudanya Tuh kudanya Tuh mereka lagi Lunch Makan siang Yang disana lagi Istirahat setelah makan siang Nah sekarang kita ke jalan yang gelap ini Indonesia Itu udah Indonesia dong Nah tadi kita tuh di sungai ini tuh Yang naik perahu itu Denger gak? Itu suara burung Nah jadi disini ada Gelantungan gini dong Bisa istirahat Keren-keren Glamping Cool Nah jadi istirahat Setelah Olahraga ya Karena naik perahu Padahal gak jalan kaki Itu langsung ke sungai yang tadi dong Ini sungainya Lucu banget Nah di sebelah sana itu ada Tempat bermain anak yang gede Terus kita mau ke Tune Centrumnya Ini airnya penuh Alga gini loh Nah disitu juga Penyewaan boat Tapi dia lagi tutup Nah kita udah di Tune Centrumnya Nah ini kenapa Tune itu disebut Kota kebun Dimana-mana bunganya cantik Terawat gitu Itu ada di gereja Ini di senternya Nah ini depan gerejanya ini Nah ini kita bakal masuk ke gerejanya Jadi lagi ada Lagi ada latihan musik Ini senternya Jadi kecil sih kotanya Itu si bola-bola ini Ini dulu kita waktu ke badan juga ada tuh Kayaknya Kas ini deh Ini dari Osterai Laut Osteria Ini kantor wali kotanya Nah jadi ini jalan kecil gitu Kita mau menuju ke Square-nya Nah jadi di sini restoran-restoran gitu sih Nah ini ada permainan tiktok-tiktok Sudah lagi main Kalah gue Nah ini makan siang kita Sandwich Jadi di sini Cafe sih Jadi gak ada makanan Yang berat gitu Nah jadi kita akan ngikutin si Egon Schiele Beg ini Nah jadi Egon Schiele itu adalah salah satu pelukis Yang terkenal Dari Di Osteria Jadi di sini juga Di kota tulun ini ada museumnya Tapi kita gak masuk ke museumnya Jadi di Wiena itu juga Karya-karyanya dia itu ada di Museum Leopold Di Museum Cartier Begitu Jadi dia itu Besarnya di kota tulun ini Oke kita bakalan Menuju arah Sungai Donau nya Nah jadi ini juga park gitu Tapi park Apa ya park Ya gardennya itu Di Pinggir sungai Donau Ini tempat orang jalan-jalan gitu Nah di depan ini adalah pelabuhan tul Jadi kita bisa naik kapal Dari sini ke kota Wiena Tapi kapalnya sekarang lagi kosong Orang-orang ini pada menunggu Nah ini kolam kecil gitu Tapi dia ada Bebek-bebek ini doang Tapi dilarang kasih makan ya Nah jadi nih Kalau bebek itu Yang kepalanya ijo kayak gini Itu adalah Jenisnya Jenisnya Laki-laki Kalau yang ini Yang gak ada ijo kepalanya itu Jenisnya itu perempuan Jadi kenapa Dia ijo di laki-laki Karena Bebek ini Di si laki-lakinya harus atraktif Biar perempuannya mau Gitu-gitulah sama dia Nah ini adalah Kayak promenanya gitu Itu lagi ada yang Watersport Kami melihat sebuah kapal lewat Kami melihat sebuah kapal perlabu di pelubaham Pelabuhan Pebek menginginkan makanan Nah jadi Boat ini adalah Buatan si Friedrich Hundetwasa yang terkenal Di Wina itu Karena ada juga itu House Hundetwasa Jadi Arsiteknya itu Dibuat sama orang yang sama Dengan kapal ini Nama Boatnya itu Regentark Tapi dilarang masuk Nah itu ada kayak Tiang-tiang Roma Terus ini adalah Nebelungen Deng Kemal Jadi Tugu peringatan Nebelung Nebelung itu Kayak Dongeng gitu Tapi versi Austria Dan Jerman gitu Namanya Nebelung Itu ada anak-anak dong Menayat Banyak rusaknya Oh itu ada Alkitab Tuh di depannya Nah ini ada ceritanya Tulen Nebelungen Jadi ceritanya Tulen inilah Terus disediain bangku Untuk Cilun-cilun gitu Disini Terus dia menghadap Ke Sungai Donalnya Itu lagi ada kapal yang tadi Tuh Berlawuh Disebelah sini juga ada Nah nama area ini Ini yang cantik ini tuh Namanya itu Donal Lende Jadi kita bisa lihat Donal Sambil Cilun-cilun gitu Disediain bangkunya Terus Ada pohon-pohon juga Jadi dia Kita tadi Tidak di sini Sebentar Jadi bisa Menikmati Sungai Nah ini jadi adalah Petanya Si Donal Lende itu Nah disini juga ada tempatnya Cilun-cilun gitu Itu di depan itu adalah Open Panggung Yang aku bilang Disitu ada tempat buku Ngambil buku gratis Oh ini ada Bisa cilun-cilun juga disini Nah inilah Adalah Patung si Egun Cile Tuh Terus di belakangnya itu Museumnya Nah jadi Bagus ya Ininya gerbangnya Terus itu foto dia tuh Itu tempat lahir dia Museum Sama museumnya juga Nah ini adalah juga Egun Cile Jadi Tempat-tempat yang biasa Dikunjungin si Egun Cile gitu Dikasih tanda Merah tadi Nah ini ada kayak rumah tua gitu Kita mau liat ini apa ya Oh ini adalah Tower Romawi gitu Dari tahun 15 15 15 ribu Tantus Tua banget Disini tuh ada Popernya dicertain Dia dijadikan apa aja Sampai sekarang tuh Oh dia salah satu ini Yang dilindungi UNESCO Semenjak 30 Juli 2021 Oke Ini ada patung Marcus Aurelius Rajanya Romawi kuno dulu Disini sebenarnya ada kayak Jalan Cerita Romawi kuno gitu Ini masih Cile Egun Cile yang Jalan itu dia sering juga Ngeliat ini Ini langsung di depan dulu Eh kebetulan kita ada Kapal yang lagi lewat Nah ini jadi Panggungnya itu Ternyata hari ini itu Gak ada konser dong Tara liat tanggal Terus ini tempat penontonnya Nah jadi kawan-kawan Ini aku udah selesai Keling-keling Tuh Suka banget sama kotanya Ya ampun Nanti kemudian aku main lagi Kesini pasti Karena kita juga Tadi itu agak Tergesa-gesa gitu kan Jadi gak Belum ngeliat si Garten toolnya juga Belum ke Karena ada itu yang Aku bilang Pameran bunga gitu Nanti kayaknya Kalau ada waktu Kesitu lagi Kita akan jalan-jalan lagi Oke deh So far Kalau kalian dari Wina Kalau jalan ke Wina Recommended ke kota ini Itu cuma setengah jam Naik kereta gitu Oke Thank you for watching And see you in my next video Dararau